BPD Pak Novan, oke, itu terkait hari ini. Regu pencarian dari Posar Samarinda dan BPBD Kutai Kartanegara selasa siang kembali disiapkan untuk melakukan pencarian pada seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Belayan Desa Genting Tanah Kutai Kartanegara. Pada pencarian hari kedua, tim dibagi menjadi lima kelompok. Mulai tim pencari dan penyisir hingga tim pantau. Areal pencarian pun kian diperluas hingga radius 10 km. Namun hingga selasa sore, korban bernama Kardi, warga Desa Genting Tanah, kecamatan Kembang Janggut belum ditebukan. Ada beberapa tim yang kita bagi, ada lima tim dari tim Basarnas, menggunakan pro karet, tim dua menggunakan politelin bootnya BPBD, tim tiga dari pro warga, empat tim pantau dari Basarnas BPBD, dan tim lima tim pantau dari warga Genting Tanah. Kita lakukan beberapa titik, kita pembagian sektorisasi, agar maksimal mungkin kita lakukan, tadi penyisiran pun kita hingga radius 10 km, sampai ke desa Tuan Natuha. Dan kita informasikan juga pada kapal-kapal yang melintas, agar jika menemukan korban, maupun di darat ataupun di air, agar dapat menginformasikan ke posko utama Sargabungan. Gagal di hari kedua tidak membuat tim Sargabungan ini menghentikan pencarian. Korban yang diduga tenggelam ini merupakan warga desa yang biasa mencari bambu dengan menggunakan perahu. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara.